DPRD DKI Jakarta menjaring nama-nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan pada Oktober mendatang. Penetapan itu nantinya akan dibahas melalui mekanisme pemilihan dan penetapan usulan nama dalam rapat pimpinan gabungan. Rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta digelar secara tertutup untuk membahas pengusulan tiga nama dari sembilan fraksi yang diusulkan menjadi, akan menjadi pengganti Gubernur Anies Baswedan. Pembahasan itu nantinya akan menentukan siapa yang akan menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada pertengahan Oktober mendatang. Besok tanggal 13 setelah paripurna pengertian Gubernur itu kita rapat lagi. Saya minta kepada fraksi-fraksi yang ada menyiapkan tiga nama. Dari sembilan fraksi itu tiga nama.